Program sekolah penggerek yang digagas Kementerian Pendidikan Republik Indonesia untuk memajukan kualitas pendidikan di Indonesia diharap mendapat dukungan dari eksekutif dan legislatif di daerah. Dukungan ini diharapkan untuk turut menjalankan implementasi kurikulum Merdeka yang dilaunching 2022 lalu. Pihak BAPEDA dan pihak DPR daerah seperti di Kota Jayapura diminta turut andil dalam suksesi program sekolah penggerek di Kota Jayapura. Sekolah penggerek di Kota Jayapura dan Papua telah berlangsung 3 tahun berjalan sebanyak 34 sekolah penggerek dari 3 angkatan tergabung dalam program ini. Sementara sekolah penggerek di Provinsi Papua sebanyak 158 dari seribuan lebih sekolah semua jenjang di Provinsi Papua. Artinya masih banyak sekolah yang belum menjadi sekolah penggerek. Sehingga butuh peran serta stakeholder terkait untuk turut andil dalam pengembangan program ini. Sekolah penggerek digagas untuk mendorong proses transportasi satuan pendidikan hingga mampu meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik secara holistik. Baik dari aspek kompetisi, kognitif maupun non-kognitif yang meliputi karakter peserta didik. Kota Jayapura dijadikan barometer program sekolah penggerek di Provinsi Papua dan sejak angkatan 1 terbentuk sudah banyak kemajuan yang diperoleh utamanya untuk implementasi kurikulum merdeka. Yeni Tambua selaku koordinator sekolah penggerek Papua mengatakan bahwa dukungan pihak terkait untuk keberlangsungan program sekolah penggerek penting dilakukan lantaran untuk mengakomodir sekolah-sekolah yang hingga saat ini belum tergabung dalam sekolah penggerek yang nantinya bisa menjadi sekolah penggerek mandiri. Target kita untuk materi-materi di sini yang pertama tadi kesinambungan, strategi kesinambungan apa? Karena harapan kami, intervensi kami kan 3 tahun, tapi setelah 3 tahun kami mengharapkan Benda bisa melanjutkan program sekolah penggerak memfasilitasi sekolah penggerak yang ada. Kemudian hasil akhirnya adalah ada rencana tidak lanjut. Tindak lanjut itu kira-kira program apa yang akan dikerjakan bersama, kemudian yang akan direncanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi ataupun Dinas Pendidikan Papua untuk kelanjutan program sekolah penggerak. Senada dengan itu, Kepala Balai Guru Penggerek Papua Ibu Fatku Romah mengaku jika keterlibatan BAPEDA dan DPRD Kota Jayapura dalam program tersebut perlu untuk keberlangsungan program sekolah penggerak dan guru penggerak. BAPEDA selaku perencana program daerah dapat menjadikan program sekolah penggerak dan guru penggerak sebagai prioritas dalam kemajuan pendidikan Kota Jayapura. BAPEDA itu kita ingin BAPEDA itu juga ingin terlibat dalam mengakui keberadaan dari guru penggerak, sehingga harapannya program-program yang diusulkan ataupun juga program-program yang sudah disusun dari daerah itu kan dan permohonannya yang penyetujuh itu nanti BAPEDA. Jadi BAPEDA itu ada perpihak kesana, kegiatan-kegiatan yang menghukum program dari guru penggerak, termasuk juga dari anggota Dewan. Kita juga ingin anggota Dewan ini juga ikut terlibat di beberapa daerah, di beberapa provinsi yang lainnya juga sudah ada keterlibatannya terkait dengan pengembangan program dari guru penggerak, karena guru penggerak ini adalah calon pemimpin yang bisa dikembangkan, sehingga segala bentuk kebijakan, bagi pencukup program itu bisa menghukum dari guru penggerak dan juga bisa memfasilitasi dan juga mengakui bahwa guru penggerak itu memang orang-orang yang layak, yang layak untuk menjadi seorang. Dari Kota Jayapura, Edisi Suwanto, Kontributor Rai News, melaporkan.